Kembali di Kompas Petang, saudara polisi menggunakan kendaraan taktis membantu menutup ruas jalan menuju Jakarta dalam penyekatan PPKM darurat di perbatasan Jakarta-Depok. Kendaraan milik warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak dan akan masuk ke Jakarta diputar balik oleh polisi. Kendaraan taktis diturunkan polisi untuk membantu menutup ruas jalan menuju Jakarta. Titik perbatasan Jakarta-Depok yang mendapat penjagaan petugas saat PPKM darurat hari ini berada di Jalan Raya Bogor, Pasar Rembo, Jakarta Timur. Dalam penyekatan ini, satu persatu kendaraan yang akan menuju Jakarta dari kota Depok langsung diputar balik oleh petugas. Mereka yang diputar balik ini dinilai tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Polisi hanya membolehkan warga yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yang bisa masuk Jakarta. Kita laksanakan sesuai energi pemimpinan karena DKI level 4, tingkat penyebaran virusnya meningkat. Makanya dibuatkan penyekatan di depan panasonic ini. Untuk kegiatan masyarakat sampai saat ini baik-baik saja. Penyekatan juga dilakukan polisi bersama TNI dan petugas dinas perhubungan di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Polisi bersenjata lengkap juga ikut berjaga di lokasi. Petugas memeriksa satu persatu kendaraan roda 2 dan roda 4 yang akan masuk ke Jakarta dari wilayah Bekasi. Pengendara yang memiliki bukti kerja di sektor esensial dan kritikal diperbolehkan melintas. Sebanyak 60 personil gabungan disiagakan di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara itu, Saudara Panglima TNI Marsikal, Hadi Cahyanto dan Kapol Regeneralist Yosigit Prabowo hari ini melakukan sidak dan peninjauan di pos PPKM darurat di Bekasi, serta mekanisme penanganan tracing dan juga treatment hingga di level RT RW. Panglima menyebut pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Bekasi sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan PPKM hari ini juga kita sudah mendapatkan informasi dari Bekasi yang sudah dua kali ini kita kunjungi bahwa pelaksanaan PPKM itu terlaksana dengan baik. Namun kita terus memantau bagaimana pelaksanaan tracing kontak erat diawali dengan testing dan treatment wilayah khususnya di PPKM Mikro dengan berbasis RT RW beberapa tempat memang sudah bisa melaksanakan isolasi mandiri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga untuk benar-benar mematuhi PPKM darurat agar jumlah kasus COVID-19 tidak terus bertambah. Seluruh pihak harus berkontribusi agar warga juga ikut terlindungi karena saat ini tenaga kesehatan sudah kewalahan menghadapi lonjakan pasien. Tujuan pembatasan bukan untuk mengosongkan jalan-jalan di Jakarta bukan untuk membuat lengang jalan-jalan tujuannya adalah membuat warga selamat tidak tertular, tidak terpapar apalagi yang punya penyakit bawaan yang bisa berisiko fatal angka kematian sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan di mana di Jakarta ini Pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kembali menurun sebanyak 275 pasien telah dipulangkan hari ini berdasarkan data 4 Juli 2021 hingga pukul 8 pagi tadi tidak ada penambahan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di rumah sakit darurat Wisma Atlet RSDC Wisma Atlet hanya merawat pasien COVID-19 yang bergejala sedangkan yang berstatus pasien tanpa gejala menjalani isolasi di Rusun Nagrak, Jakarta Utara namun keterisian tempat tidur di RSDC Wisma Atlet masih tinggi yaitu menyentuh angka 80% kita akan melihat penjagaan perbatasan Jakarta dan juga penanganan pasien COVID-19 di Wisma Atlet sudah ada jurnalist Kopas TV Fajri Satrio di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur dan ada Diana Valencia di rumah sakit darurat Wisma Atlet saya ke Fajri terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana penjagaan perbatasan Jakarta-Bekasi sore ini Fajri, berapa banyak petugas gabungan yang dikerahkan di sana untuk menjaga perbatasan Jakarta-Bekasi? Fajri dan juga saudara untuk hari ini, hari Minggu sebanyak 30 personil yang sudah disiagakan 30 personil gabungan sudah disiapkan untuk melakukan penyekatan terpatnya di PPKM darurat di kawasan perbatasan Kalimalang menuju ke Jakarta Timur dan hingga saat ini, atri dan juga saudara sudah terdapat 200an kendaraan yang sudah dipiksa oleh pihak personil gabungan di dalam penyekatan PPKM darurat ini nampaknya masih banyak sekali warga yang belum mengetahui adanya penyekatan di PPKM darurat ini sehingga memang masih banyak sekali warga yang saat ini masih keluar rumah dan melakukan perjalanan dan memang dari pihak kepolisian menyatakan beragam alasan mereka di saat ditanya pihak personil mengapa harus keluar rumah di saat penyekatan di PPKM darurat ini nah untuk lebih jelasnya, Astrid dan juga saudara, saya sudah bersama dengan Wakasat Lantas, Polres, Jakarta Timur, ada Kompol Maulana, Karepesena selamat sore pak mungkin bisa dijelaskan pak, saat ini memang kita lihat dari sore tadi pak hingga saat ini masih banyak sekali warga-warga yang masih melintasi di perbatasan kali malam menuju ke Jakarta Timur ini apakah memang belum ada kesadaran warga di PPKM darurat ini ya pak ya? ya kalau gajah sendiri dari polomi kendaraan yang ada memang banyak yang masih bertanya ini kenapa ditutup? padahal kita tahu bahwa pemerintah sudah memiliki kebajakan untuk melaksanakan PPKM darurat ini karena situasi di ke Jakarta angka COVID-nya meninggi jadi tujuan dari PPKM ini untuk bisa menekan untuk bisa menekan angka COVID yang tinggi di di ke Jakarta Pak, 30 personil sudah disiapkan untuk di hari minggu ini apakah ini personil sudah mencukupi untuk menindak beberapa warga yang mungkin saat ini masih berada atau melintasi di perbatasan Kalimalang, Jakarta Timur ini sampai saat ini yang personil yang kita libat ke 58 personil tentunya kami selalu akan evaluasi dengan melihat kondisi di lapangan yang ada Pak, untuk saat ini memang beberapa kendaraan memang sudah diputar balikan namun kami melihat tadi masih ada beberapa kendaraan khususnya Runa 2 ini yang masih nekat mereka melawan arah untuk tetap penuju ke Jakarta apakah sudah ada tindakan Pak dari pihak kepolisian dan juga pedugas gabungan? gimana-gimana tadi? apakah sudah ada tindakan yang mungkin ada beberapa pengendara yang melanggar Pak? sementara kami tempatkan personil kami tempatkan personil di titik yang biasanya masyarakat yang tidak mau ke Jakarta kemudian kami melakukan penyekatan mereka tetap melawan arah kami akan tempatkan personil di situ untuk para warga sendiri Pak yang saat ini masih melintasi ini nantinya ini apakah nantinya akan dikenakan sanksi atau cuma sanksi memutar balikan arah saja Pak? untuk saat ini kami masih putar balik ke negara ke masyarakat nanti kami lihat perkembangan lapangan kami lihat perkembangan yang ada apa nanti ke depannya perlu disansi atau tidak nanti kami lihat nanti Pak, untuk saat ini memang kendaraan yang memang harus bisa melintas di ini kendaraan yang bagaimana Pak? ya tentunya untuk yang di PPKM darurat ini tidak semua kendaraan yang kami melakukan penyekatan ada beberapa kendaraan yang bisa untuk lewat dan tidak misalnya seperti ojek online kemudian kendaraan angkutan kota itu masih bisa diberikan kemudian kendaraan yang menuju ke rumah sakit seperti ambulans, pemberang kemangkaran itu masih bisa terima kasih Pak Maulana atas waktunya ya, saudara hingga saat ini memang dari pihak penduduk gabungan akan terus melakukan proses penyekatan pemeriksaan beberapa dokumen bagi warga yang saat ini masih melintasi di perbatasan Kalimalang menuju ke Jakarta Timur Astrid baik Fajri dari perbatasan Jakarta-Bekasi kita terima kasih telah menonton!